Intro Halo guys, balik lagi sama gue Hari ini gue bakal lanjut main game One Punch Man World lagi cuy Terus hari ini tuh gue pengen ngebahas tentang ini cuy Kita bisa dapetin ini cuy, Will Will level 3 gratis cuy Will level 3 secara gratis Ya cuman gak gratis-gratis amat ya Kita suruh ada ininya ya Ya kayak suruh nyelesain-nyelesain misi gitu lah cuy Itu disini cuy Ini sebenernya dari awal sih udah kebuka ya dari level berapa gitu ya Cuman kita belum kuat cuy Karena kan awal-awal kita belum nge-build ya Karakternya belum di-build jadi Ya kita belum kuat untuk nyelesain ini cuy Nah disalah ya Turn yang bawahnya Kita kesini ya, ke lab ya Terus kita ke perangkat simulasi Nah disini tuh kita bisa dapetin 5 Will level 3 gratis cuy Selektor lagi ya Nah ini kita bisa lihat Disini cuy Nah ini kita Yang pertama disini cuy ya Ini level 3 Untuk karakter SSR ya Untuk karakter SSR ya Kalau untuk yang SSR kita bisa dapetin di Gak banyak sih Bintangnya ya Kalau yang SSR cuman butuh 36 ya Cuman yang susah itu yang SSR ya Ini harus nyelesain semua misinya cuy Sampai level 18 ini Mungkin kalau level 18 ini kita belum kuat ya Gak tau juga sih Kalau yang punya Tatsu mungkin bisa ya Terus dari sini ya Ini beda-beda cuy Disini juga beda cuy Nah ini kita bisa dapet disini lagi ya Bukan cuman Will doang ya Kita dapet Bisa dapet Silver coin juga cuy Silver coin Terus bisa credit ya Ini credit sih butuh sih Untuk nge-build Karakter cuy Penting banget serius Will ini penting banget cuy Untuk nge-build karakter cuy Dan kita cobain aja dulu Dimana ya Yang enaknya Ini masih belum gue lawan Ya disini lah ya Kita coba dulu Sebenernya sih gak terlalu susah ya Kalau untuk di awal-awal ya Untuk yang SSR aja sih Seharusnya bisa sih Untuk kita claim sih Cuman gue ngesaranin untuk auto ya Ini soalnya misinya gini cuy Nah ini contoh Monster dalam status invisible ya Berarti gak bisa dipukul Cara ngilanginnya kita suruh ngambil Ginian nih cuy Nah ini nih Yang biru-biru itu cuy Nah ini kita ambilin dulu Kita ambilin dulu Nah Itu baru bisa dipukul Darahnya ntar bisa ngurang Nah berkurang kan darahnya Gitu cuy Ini baru bisa di auto Kalau udah gini Ini kalau kita auto dari awal Dia gak bakal ngambil gituan cuy Nah Makanya gue gak saranin untuk auto ya Soalnya misinya di setiap Lantai itu beda-beda Cepet ya Karena masih di awal-awal Dan untuk misinya sendiri Gak Muluk-muluk sih Dia cuman Minta menang 3 menit ya Untuk B3 ya Nah tuh kita bisa lihat misinya Untuk dapet B3 tuh paling Lambat kita harus nyelesaikan sebelum 3 menit cuy Ya tetep sih Tapi kalau misalnya karakter kita belum jadi sih Susah sih Serius susah Ini makanya pas gue awal-awal Disini kan Cuman bisa sampe ini doang sih Awal-awal Ini kayak yang kedua ya Ini yang kedua pasti misinya beda lagi cuy Gak suruh ngambil gituan cuy Sistem tidak normal Oh ini gak apa-apa nih Ini bisa di auto ya Pukul aja cuy Dan misinya sama cuy Menang dalam 3 menit Untuk dapet B3 Ini bisa di auto cuy Gak ada masalah ya Untuk di floor 3 ini Ini CPD juga Busnya belum terlalu gede Karena masih lambat juga cuy Masih cepet Gak boleh Gue yakin tuh nanti Kalau udah di floor 7 mungkin Ini udah CPD-nya udah gitu Untungnya ada fitur auto ini Jadi kita bisa sambil nyantai Kalau enggak sih Agak capek ini Kayak misalnya untuk yang di Abyss itu juga Bagus sih untung ada auto sih Itu Abyss kalau gak ada auto sih Gue udah gak bakal kelarin kayaknya Abyss itu kalau gak ada auto Gak sempet gak keburu cuy Ngerjain Nah ini udah selesai nih harusnya Nah berhasil ya B3 disini ya Kita pentokin lah bisa sampai berapa nih Satu menit Kayaknya sih Bisa sampai ngeklaim yang We level 3 untuk ESR sih Butuh berapa sih kalau yang ini Sama ya Tapi di ini sama semua 36 ya 16.000 Ini pasti misinya beda lagi Selama enggak yang invisible sih Bisa sih Monster memulihkan HP secara terus-menerus Membuat monster memasuki status Composure Brick akan menghentikan pemulihan HP Composure Brick itu yang ini loh Yang kayak di stun itu Tapi ini enggak Enggak regen deh Nah ini malah Kita jalanin Sudah bisa di auto lagi Kalau misalnya ditembakin gitu Kalau di auto Eh kalau di auto Enggak bakal ngindek Nih ya Composure Brick yang ini Tapi dia enggak Enggak regen Padahal di ini Tulisannya dia bakal regen Apa nanti Coba kita lihat Oh ini masih gampang berarti ya Terhasil Di level 4 Berarti baru 12 bintang ya 12 bintang di level 4 16.000 tadi ya CP minimum ya Tapi kalau misalnya Udah ada 1 yang buat gendong sih Kuat-kuat aja sih 16.000 Oh ini juga sama sih 16.000 cuy Tapi beast king Harusnya sih Lebih susah ya Kita lihat bisa di auto Monster dalam Oh ini nih Keadaan invisible Harus kill yang kecil-kecil ya Oh udah udah di kill Ini masih bisa di auto Berarti disini Ngindar kan Oh ngindar ya Nah ini tungguin EA-nya bagus nih Ngindar Kalau yang di abyss tuh Gak pernah ngindar cuy Apa khusus yang di abyss ya EA-nya Payah ya Gak paham gue Ini EA-nya bisa ngindar Oh kalau disini Berarti bisa di auto Full di auto juga bisa Kalau yang di abyss ya Itu kalau di auto Kelewat noob sih Dipukulin dia diem cuy Gak ngerti gue Dipukulin malah Ikut mukul balik Karakter gitu Bukan yang ngindar dulu gitu Oh ini kalau bisa di auto Gini sih enak Coba kita lihat lagi Oh enggak ya Gak ngindar ya Apalagi karena dia Genose lagi casting skill Makan yang ngindar Coba nih Coba nih Itu ngindar Gak ngertu sih gue Mungkin kalau Pas lagi casting skill Nah ini tadi gak ngindar Kalau lagi casting skill Kayaknya emang gak EA-nya gak bisa ngindar Tetap sih gue gak saranin Untuk auto sih Kalau lagi Untuk misi-misi gini Mending di manual sih Nah oke lah Kita bisa nge-claim ya Dapet berapa nih Silver coinnya Oh bisa gacha nih Ntar nih 300 ya Bisa gacha nih cuy Ntar cuy Oke lah Mungkin cukup sampai sini dulu ya Video dari gue ya Semoga Kalian juga Bisa ini lah ya Nyelesaikan untuk Misi-misi ini Gue yakin sih Kalau untuk Yang udah Kebuka tayar 12 Minimal bisa lah ya Untuk nyampe Test level Belasan lah ya Mungkin gak bisa sampai Yang terakhir ya Cuman gue yakin sih Bisa sampai sini-sini lah ya Karena kan Mentoknya kan Ini kan Tayar 15 ya Ini pasti untuk yang terakhir-terakhir Bisa dilawannya ya Kalau kita udah Buka tayar 15 cuy Cuman kalau Karakternya udah Bagus gitu ya Ya gue yakin sih Bisa sampai belasan sini cuy Jadi kita bisa dapet Wheel level 3 Untuk yang SR Udah pasti bisa tuh Terus untuk Silver coin-nya juga aman ya Silver coin-nya banyak cuy Banyak cuy Serius 200 200 Belum credit-nya ya Credit Terus untuk ininya juga Lumayan nih Material Memory merge Ya walaupun gak terlalu Penting-penting amat Yang penting sih credit Credit wheel Sama silver coin Gue sih lebih butuh Ini cuy Apa untuk Ini sih Nah ini Wheel ini cuy Yang gue lebih butuh cuy Gue tadi Sempet nukerin disini Wheel ini Gue dapet level 3 Cuman untuk Si Saitama yang Jobhan anjir Wheel level 3 Tesel gue anjir Pingin gue Ini aja rasanya Gue Gue ancurin disini Split Cuman gak usah lah ya Biarin lah Ntar gue pake Ke Saitama Jobhan lah Kampret Kampret Oke Mungkin cukup sampai sini dulu Video dari gue Makasih yang udah nonton Jangan lupa di like Di share Di subscribe Sampai ketemu lagi Di video gue yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya